Intro Pindad, perkenalkan SS Amphibius dan SS Blackout Ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Bersamaan dengan penanda tanganan kerjasama antara PT Pindad dengan Global Strategic Partnership FNSS Turki Terkait produksi bersama produk Armored Amphibius Asop Vehicle pada Rabu 20 April 2022 PT Pindad juga memperkenalkan produk terbarunya Yakni SS Amphibius dengan munisi khusus untuk digunakan di dalam perairan MU-5BA kaliber 5,56 x 45 mm Serta SS Blackout berbagai varian dengan munisi 300 atau 7,62 x 35 mm Direktur utama PT Pindad, Abraham Mose mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh engineering PT Pindad Sehingga mampu menghasilkan senjata dan munisi baru untuk mendukung tugas pokok TNI dalam berbagai operasi SS Amphibius K5,56 mm didesain untuk operasi di sekitar perairan pantai Dan dapat digunakan untuk mendukung operasi di darat serta perairan Dengan menggunakan MU-5TJ di daratan, SS Amphibius memiliki jarak tembak 200 meter Sementara dengan MU-5BA di perairan, dengan kedalaman 0-5 meter Senjata ini memiliki jarak tembak 12 meter Dan pada kedalaman 5-10 meter, memiliki jarak tembak 10 meter Termasuk munisi dikembangkan Pindad Ada pun SS Blackout KAL-300 terdiri dari berbagai varian Yakni SS Blackout V1, V2, dan V3 SS Blackout V1 memiliki panjang laras 16 inci dengan jarak tembak 460 meter Sementara SS Blackout V2 memiliki panjang laras 10,5 inci dengan jarak tembak 200 meter Dan SS Blackout V3 memiliki panjang laras 7,5 inci dengan jarak efektif 100 meter Senjata ini didesain untuk koperasi khusus PJD sampai menengah Dilengkapi dengan munisi 300 yang mematikan Selain senjata dan munisi baru tersebut PT Pindad juga menampilkan berbagai produk unggulan Meliputi SS2 V1, SS2 V4, HB, SS2 V5 A1, SPR2, SPR3, SPR4, SS Blackout V1, PM3, Doper, dan SM2 V1 Terima kasih telah menonton!